Pemirsa tidak sampai satu hari, larangan transportasi publik berbasis aplikasi internet dikeluarkan pemerintah pusat mencabut larangan tersebut. Beberapa saat lalu kepada pers, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menyampaikan, transportasi publik berbasis aplikasi boleh kembali beroperasi. Menhub mengatakan, ojek dan transportasi umum berbasis aplikasi tetap beroperasi sebagai solusi hingga transportasi publik terpenuhi dan layak. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan roda dua tidak dimaksudkan untuk angkutan publik. Namun faktanya, ojek berbasis aplikasi internet dianggap bermanfaat bagi masyarakat sebagai salah satu solusi transportasi publik sehingga larangan disabut. Dari satu kemewaan, dari satu kebutuhan yang untuk mengisi gap karena transportasi publiknya belum bisa melayani kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, yaudah kalau ini mau digunakan sebagai solusi sementara, ya silahkan saja. Mungkin perlu dikonsultasikan juga dengan pihak ori, baiknya bagaimana. Terima kasih telah menonton!